Intro Menjelang pelaksanaan MT Kiriau yang dipusatkan di Kabupaten Rokan Hilir ini Encik Tuan Rampuan ini dinas perhubungan Rokan Hilir membenahi sarana penerangan di kota bagansi api-api CZ Oh iyalah karena kalau sarana penerangannya tak terang-terang sangat Tentunya tak semarak Puan Siska Itu perlu sangat Puan Siska Apalagi ramai orang dari kawasan-kawasan kabupaten lain yang datang melawat ke bagansi api-api Macam mana liputannya? Kita tengok bersama Menjelang pelaksanaan MT Kiriau yang dijadwalkan pada bulan Juli mendatang Kabupaten Rokan Hilir yang ditunjuk sebagai tuan rumah saat ini telah mempersiapkan diri Seperti yang dilakukan oleh dinas perhubungan Dimana sesuai topoksinya, Disup Rokan Hilir melakukan pemeliharaan hingga perbaikan sarana dan prasarana penerangan di sejumlah kota bagansi api-api Kepala Disup Rokan Hilir Jasrianto mengatakan ada beberapa titik dilakukan pemeliharaan dan perbaikan sarana penerangan Terutama di daerah Taman Budaya Batu Enam Kawasan Perkantoran PMK Rokan Hilir Bagan Sapi-Api Jalan Lintas Tepian Sungai Rokan Daerah Perkotaan hingga Jalan Lintas Ujung Tanjung menuju kota Bagan Sapi-Api Hubungan dalam hal ini mencoba menikapi arahan-arahan tersebut Pertama lampu, lampu PJU Karena PNU yang utama adalah arena NTQ Maka kita sudah coba pelihara kembali lampu jalan yang ada di NTQ Segala upaya juga telah dilakukan PMK Rokan Hilir untuk menyukseskan penyelenggaraan MTQ Riau Serta memberikan kenyamanan kepada peserta kafilah dari kabupaten kota lainnya Degar Rokan Hilir, Khairulman dan Putra Ziku melapukan